3, penyebutnya 3 dan 5 maka langkah pertama kita samakan penyebut kita kalikan menjadi 3 x 5, 15 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua kembali kita berjumpa dengan pelajaran matematika kali ini kita akan membahas matematika dasar yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan oke kita masuk kepada topik pertama yaitu penjumlahan pecahan dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan hal yang pertama kita lakukan adalah menyamakan penyebut tetapi pada soal yang pertama penyebutnya sudah sama yaitu penyebutnya adalah 3 karena penyebutnya sudah sama maka tinggal kita jumlakan pembilangnya yaitu 2 ditambah 6 sama dengan 8 dan penyebutnya 3 maka 8 x 3 8 x 3 pecahan biasa kita bisa ubah menjadi pecahan campuran 8 kita uraikan menjadi 6 ditambah 2 x 3 mengapa kita ambil 6 sebab 6 dapat dibahagi 3 6 x 3 sama dengan 2 kemudian 2 x 3 tetap maka pecahan campurannya menjadi 2 x 2 x 3 oke kita lanjut pada contoh yang kedua 4 x 3 ditambah 2 x 5 kita lihat penyebutnya berbeda 3 penyebutnya 3 dan 5 maka langkah pertama kita samakan penyebut kita kalikan menjadi 3 x 5 15 kemudian kita kali silang 4 x 5 sama dengan 20 dan 2 x 3 sama dengan 6 lalu kita jumlakan menjadi 20 tambah 6 26 per 15 kita ubah ke pecahan campuran maka 26 kita uraikan menjadi 15 ditambah 11 jadi 15 kita ambil agar dapat dibahagi 15 maka 15 per 15 sama dengan 1 sedangkan 11 per 15 sedangkan 11 per 15 tetap maka pecahan campurannya menjadi 11 per 15 kita lanjut ke soal nomor 3 20% ditambah 30% ini juga merupakan suatu pecahan jadi 20 persen itu sama dengan 20 per 100 sedangkan 30 persen itu adalah 30 per 100 maka kita perhatikan bahwa penyebutnya sudah sama maka tinggal pembilangnya kita jumlakan maka 20 tambah 30 sama dengan 50 per 100 50 persen 100 bisa kita sederhanakan dengan membagi penyebut dan pembilang dengan bilangan yang sama yaitu 50 bahagi 50 maka bentuk sederhananya menjadi 1 per 2 oke gampang kan jadi jika anda suka dengan video ini mohon like subscribe serta loncengnya diaktifkan soal yang keempat 0,3 ditambah 0,6 ini juga merupakan suatu pecahan jika 1 angka di belakang koma berarti per 10 jika 2 angka di belakang koma berarti per 100 dan jika 3 angka di belakang koma berarti per 1000 maka 0,3 itu sama dengan 3 per 10 dan 0,6 sama dengan 6 per 10 nah penyebutnya sudah sama tinggal kita jumlakan pembilangnya 3 ditambah 6 sama dengan 9 per 10 oke 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 kita masuk ke topik yang kedua yaitu pengurangan pecahan sama seperti pada penjumlahan yaitu 4 per 5 dikurangi 2 per 3 disini kita perhatikan bahwa penyebutnya berbeda maka langkah pertama kita kalikan penyebutnya 5 kali 3 15 kemudian kita kali silang 4 kali 3 12 dan 5 kali 2 10 kita kurangkan 12 kurang 10 2 dan penyebutnya 15 maka hasilnya adalah 2 per 15 oke gampangkan untuk soal untuk soal nomor 2 3 per 7 dikurangi 3 per 4 kembali kita kalikan 7 kali 4 28 kemudian kita kali silang 3 kali 4 12 dikurangi 7 kali 3 21 ingat ingat jika pengurangnya lebih besar maka hasilnya negatif 12 kurang 21 negatif 9 per 28 oke untuk soal nomor ketiga 20% dikurangi 30% seperti yang tadi kita ubah ke pecahan 20% sama dengan 20 per 100 dikurangi 30% sama dengan 30 per 100 maka penyebutnya sudah sama tinggal kita kurangkan pembilangnya 20 kurang 30 sama dengan min 10 per 100 kemudian kita sederhanakan menjadi min 1 per 10 jadi pembilang dan penyebutnya dibahagi 10 maka bentuk sederhananya menjadi min 1 per 10 oke kita masuk ke soal nomor 4 jadi sekali lagi mohon dukungannya jika anda suka dengan video ini mohon share video ini untuk yang soal nomor 4 0,5 dikurangi 0,4 sama seperti pada penjumlahan 0,5 sama dengan 5 per 10 dan 0,4 sama dengan 4 per 10 oke kita tinggal kurangkan pembilangnya karena penyebutnya sudah sama maka 5 kurang 4 sama dengan 1 per 10 oke sampai disini perjumpaan kita kita akan berjumpa di lain waktu terima kasih salam sehat dan tetap semangat untuk belajar selamat selamat Terima kasih.